Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Boost Tigers dan ya di video kali ini gue mau bahas update baru Minecraft Snipshot yang wow menurut gue ini wow update nya sedikit but wow gitu jadi ya gue ingin bahas secepat mungkin so yeah here we go, let's talk about it gue gak tau kenapa gue ngelakuin hal tadi ya itu kerasa cringe gak sih tapi ya I don't know I'm just feeling if my voice sounds a bit good yeah I don't know anyway back to the topic sorry jadi gue akan bahas update baru Minecraft tapi sebelum mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ini langsung kita mulai guys ya jadi update baru ini tuh ada dua coy mob baru dan biome baru ya dua ini berkaitan karena mobnya muncul di biome baru itu jadi gue bahas dari biome nya dulu kali biome yang muncul adalah The Pale Garden nah The Pale Garden ini adalah biome yang menurut gue kampret sih karena punya bentukan yang saturasinya itu kurang ya jadi kayak saturasinya agak-agak ke black and white tapi maybe sekitar 40% gitu lah ya around 40% I don't know but this one I'm thinking about ya kayak segitu atau 30 gitu ya warnanya itu saturasinya rendah terus dia punya apa ya pohon baru namanya itu Pale Oak ya jadi oa ya oa kita ngomongnya oa oak lah ya oak biasa yang warnanya itu kayak gitu juga gitu dan serem yang serem pagi aja serem gitu karena langit itu warnanya juga mendung apalagi malam gitu nah terus di Pale Garden ini kita bisa nemuin juga yang namanya itu Pale Moss atau Lumut Pale iya Pale ya itulah pokoknya oh shit notif ya jadi kayak biasa ada hanging moss di pohon-pohon oak ya mana ya gue cari dulu kayaknya ada deh agak susah sih nyarinya ya tapi biasanya kalian pasti perawih lah ya hanging moss hanging moss kenapa tak ada ya ini cakep banget warnanya ada rumah deh gue coba cari ha ini nih ya ini ada hanging moss kayak gini cuman warnanya itu dan bentuknya itu jauh lebih serem dan itu gue benci cuy I hate it man I hate it limitel ya gue I hate it ya karena itu bener-bener bikin vibesnya creepy dan I just don't like it apa ini bikinnya holy shit gue berarti ada merk kayak gini co di realism craft ya gokil anyway itu yang bikin gue kesel tapi gak cuman sampai situ nanti itu main course nya lah menurut gue ya nah jadi dari set Pale Oak ini ya ibaratnya itu dari kayu baru kita Pale Oak kita itu bisa bikin berbagai macam furniture dan apa ya blok baru lah ya kayak biasa sih lu bisa buat pintu terus lu bisa bikin pagar ya lu bisa bikin apa sih kayu yang dicukur bukan dicukur sih yang kayak gini gitu ini apa sih namanya angin gue udah terlalu lama gak main Minecraft cowok nih strip ya lu bisa bikin strip Pale Oak Lock namanya ya susah banget terus lu bisa bikin yang versi apa goddamit bro gue terlalu lama gak main Minecraft guys jadi kayak udah goblok gitu ya maafkan saya guys Planknya ya Pale Oak Plank mungkin namanya ya itulah dan masih banyak lagi cuy dan yang kerennya itu sih Pale Oak ini tuh warnanya putih ya jadi pintunya Planknya semua warna putih jadi agak cocok kalau mau buat wipes horror yang gue benci tadi atau mungkin kalau bikin di salju kayaknya bagus sih dan gak cuma sampai situ aja kengerian dan kebencian yang gue rasakan dari The Pale Garden karena ada mob baru yang gue tadi bilang di awal dan mob ini bernama The Creaking nah The Creaking ini kalau diartiin itu adalah apa ya Creaking itu artinya kayak berderit berbunyi gitu cuma bunyinya itu tuh yang serem guys yang kayak ngerti gak sih kayak bunyi-bunyi gitu loh jadi kayak atau bunyi pintu gitu loh ya jadi namanya aja udah horror banget anjir gitu dan emang ini mob punya ability yang horror jadi The Creaking itu yang pertama adalah mob yang muncul di malam hari di Biome Pale Garden mob ini itu punya kemampuan untuk mengejar kita atau temen kita ya gitulah pokoknya player secara cepet cuy jadi larinya cepet banget kalau kita lagi gak ngeliat dia nah tapi kalau kita menatap si The Creaking ini The Creaking ini akan mematung gitu loh ya nah dan The Creaking ini itu tuh gak bisa kalian bunuh lu mau pukul kayak manapun dia gak ada damage lu mau pakai netherite sword yang sharpness 5 sharpness 1 juta I don't give a fuck with it bro but you can kill him bro you can kill it it's actually it ya lu gak bisa bunuh The Creaking gak peduli apapun itu no matter what ya gak bisa karena The Creaking gak bisa lu bunuh gitu tapi The Creaking bisa kita hancurkan linyapkan dengan cara menghancurkan jantungnya nah dia punya jantung bang punya jadi namanya The Creaking Heart ya atau jantungnya sih The Creaking ini letaknya itu ada di pohon-pohon Pale Oak Pale Tree itu yang ada di biome Pale Garden kalian tinggal cari bentuknya itu kayak gini dan tinggal kalian hancurin aja boom selesai dan The Creakingnya gak akan mati dengan sendirinya anyway kalian juga bisa nge-spawn sendiri The Creaking ini di survival mode caranya kalian tinggal ambil si Creaking Heart menggunakan Shield Torch dan lu tinggal pasang aja dan pasangnya itu lu butuh block guys ya ya blocknya itu cuman si Pale Wood itu sebenernya ya cuman gue masih agak bingung kayak syaratnya itu kayaknya lu harus taruh dia itu terhimpit oleh Pale Wood itulah ya pokoknya kayak gitulah intinya ya lu bisa nge-summon si The Creaking ini kalau lu mau tapi kayaknya orang tolong cuman yang ngelakuin hal itu unless lu mau nge-troll temen lu maybe that's a good idea lu ya cuman kalau buat lu nge-summon dan kayaknya itu bakalan ngerugiin diri lu sendiri sih kalau lu main sehulu sumpah anyway gue benci dan suka lah sama update ini karena akan memberikan vibes yang berbeda kepada gameplay Minecraft kita dan tentunya ya berdampak besar lah ya maksudnya kayak ini update kecil tapi impactnya gede banget kayak contohnya gue yang penakut gitu tapi gue masih suka lah sama The Creaking karena gue pernah main Lethal Company gue gak tau kalian pernah main Lethal Company apa enggak tapi kalau kalian pernah main game Lethal Company if you have ever played it before ya itu ada mob yang serupa dengan The Creaking yang dia itu gak gerak dan ya bakalan gerak kalau kita gak ngeliat dia tapi mob itu anjingnya adalah kalau lu deketin dia bakalan bunuh lu nah gue sukanya The Creaking karena dia gak bunuh kita kalau kita deketin itu sih jadi ya gue keinget sama Lethal Company aja aneh ya oke so ya mungkin itu aja pembahasan gue soal update baru Minecraft yang nantinya akan release tebakan gue ini kalau udah muncul snapshot ya kayak gini itu bakalan release dalam waktu yang cukup dekat apalagi ada update baru Minecraft yang akan lebih sering ya perubahan baru di Minecraft Live kalau kalian ngikutin jadi mereka akan update lebih sering terus gak ada lagi mob vote yang mungkin nanti akan gue rangkum di video berbeda kalau gue racin karena gue agak sibuk kuliah sekarang jadi menurut gue mungkin update ini akan muncul di Minecraft 1.21 yang akan datang ya siapa tau dan kalau kalian penasaran sama fitur ini kalian bisa langsung cobain download Minecraft snapshot tapi gue gak bisa downloadnya karena it's kinda difficult dan merepotkan buat gue apalagi cari bajakan so ya kalau kalian suka Minecraft jangan lupa untuk like comment share subscribe di channel ini dan jangan lupa juga untuk follow Instagram di Rp159595 dan ya sampai jumpa di video berikutnya see you in the next video and bye-bye bye bye Terima kasih telah menonton!